Saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel saya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini akan saya terangkan bagaimana caranya menambal bantu plus menggunakan cairan antibocor. Jadi, cara ini sangat mudah dan bisa menghemat tenaga dan bisa kita lakukan sendiri yang jelas itu. Caranya, yaitu kita siapkan dulu botol cairan antibocor. Kita bisa beli di toko-toko sepeda motor atau secara online. Merknya banyak sekali. Nah, seperti itu. Ukuran botolnya kecil ada yang 500 ml. Jadi, kita siapkan dulu. Cairannya kita buka. Kemudian, sebelum diisikan udara atau angin di dalam ban itu dikeluarkan semuanya sampai habis. Dibuka bentilnya atau katup udaranya itu. Kemudian, setelah udaranya habis, bannya kempes, cairan itu kita masukkan ke dalam ban itu melalui pentil atau katup udara itu. Jadi, kita masukkan dengan bantuan selang kecil. Bisa ya. Memangkan selang kecil. Jadi, kita kocak dulu cairan antibocornya biar campurannya merata. karena lo lama tidak di kocak itu biasanya ada mengendap di bagian bawah. Biar campur. Kemudian, biar kerjanya bisa sempurna. Kita isikan. Bisa diisikan semuanya. Biar kerja cairan antibocor itu maksimal. Kita isikan. Cairan ini mudah sekali didapat. Beli online juga bisa. Beli di toko-toko onderdil atau di bengkel-bengkel sudah motor. juga bisa. Dan cairan ini praktis. Misalnya, kita siap-siap untuk mencegah kebocoran atau untuk menambah misalnya di perjalanan bisa. Bisa kita lakukan sendiri. Bisa kita simpan di jok motor itu. Cuman, memang cairan ini ada juga sisi kekurangannya. atau efek negatifnya. Nanti kalau sudah diisikan semua ke dalam ban itu ban menjadi lebih keras. Lebih keras artinya kurang kenyal bannya itu. Kemudian ban itu melekat pada pelek lenglekat sekali. Sehingga nanti kalau dilepas agak susah. ini antara lain kelemahannya itu ada juga yang berpendapat peleknya itu mudah keropos. Namun, memang sisi kelebihannya adalah praktis dan mudah dan relatif murah. Oke, kalau sudah diisikan semuanya itu masih nunggu sampai habis. Nanti kalau sudah terisi semua kemudian pentilnya kita pasang lagi kemudian kita putar dan itu beberapa kali biar cairannya merata. Nah, sisi negatif lainnya adalah pentil atau katok pudaranya itu bisa tersumbat oleh cairan tadi. sehingga kalau misalnya suatu saat bannya itu gempes atau gempes kita mau mempah agak kesulitan. Nah, itu sudah kita tutup gantinya katok pudaranya kemudian kita pompa dengan pompa biasa juga bisa dengan kompresor biar cepat tekanannya kita pompa dengan tekanan sesuai dengan standarnya. agar tidak terlalu keras Oke, kita putar biar merata cairannya tadi biar merata ini kalau bandnya sudah terlanjur bocor bocor kecil bocor halus setelahnya itu nanti langsung tertutup sendiri langsung tertutup sendiri tidak usah tambah lagi tapi kalau bocornya agak besar memang ada yang menyarankan untuk ditambah ulang jadi hanya sementara jadi kalau sudah di pompa selesai sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.